Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Romy pada pembelajaran AutoCAD secara AutoDid Baiklah pada kali ini kita akan coba membuat sebuah gambar sesuai dengan gambar yang ada di depan Dalam penggambaran ini dapat kita lihat sisi bagian sebelah kiri itu sama dengan sisi sebelah kanan Maka dalam proses penggambaran ini nanti akan kita gambar salah satu sisi kemudian kita mirror Baiklah untuk tahap awal kita coba membuat dengan menggunakan perintah line Dimana perintah line disini bertujuan untuk membuat persegi yang ada di sisi sebelah bawah Dimana panjangnya itu adalah 84 Ke atas Ke sisi bagian atas itu adalah 19 Di sini 84 Kemudian kita handpointkan Kemudian kita lanjutkan untuk proses pembuatan chamber di sisi sebelah kanan Dengan mengetik chamber Kemudian disini kita pilih distance Kemudian chamber yang pertama kita isi 6 Yang kedua itu adalah 6 Kita klik garis pertama Kita klik garis kedua Begitu juga di sisi bagian sebelah kiri Kemudian chamber distance di Kemudian 6 Kita isi 6 Kita klik garis pertama Kita klik garis kedua Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis bantu di sisi bagian tengah Dengan panjang itu adalah 53 Kemudian kita lanjutkan meng-offset ke sisi sebelah kanan 3 Ke sisi sebelah kiri 3 Kita isi disini adalah 3 Kita klik garis ke sisi Kita klik garis ke kiri 3 Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan disini ada radius atau setengah lingkaran dengan tinggi itu 18 ditambah 2 Kita buat disini itu 18 Ditambah 2 itu adalah 20 Disini kita klik 8 Kemudian kita isi 20 Kemudian kita arahkan ke kiri Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle Kemudian kita trim setengah bagian atas Kemudian kita hapus garis bantu Kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan di sisi bagian bawah Tujuannya adalah agar memudahkan dalam proses penggambaran berikut Kemudian di sisi bagian atas kita buat disini adalah 23 Berarti 11,5 Kita buat panjangnya adalah 11,5 Kemudian ke sisi bawah disini adalah 18 18 dikurang 8 maka jarak tinggi ini ke sisi sini itu adalah 10 Kita arahkan pulsa ke bawah ke tepik 10 Kemudian ke arah kanan disini kalau kita hitung ini adalah 45 45 dikurang 23 22 Kemudian kita bagi 2 Maka panjangnya adalah 11 11 Kemudian kita tambah 8 Ke kanan Ke bawah itu adalah 8 Ke kiri itu adalah 8 Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle Kemudian kita hapus Sebelum kita hapus Kita buat terlebih dahulu Disini adalah 23 Kalau dia 23 kita bagi 2 Adalah 11,5 Disini kita buat garis adalah 11,5 Kemudian kita lanjutkan dengan perintah tan Dan kita klik circle dari yang kita buat tadi Kemudian baru kita trim garis yang tidak kita perlukan Disini baru kita hapus Kemudian kita hapus semua garis pantu yang tidak diperlukan Kemudian kita lanjutkan dengan buat circle dimana ini adalah diameter 7 Kemudian kita lihat disini ada chamber Open chamber disini adalah fillet Di sini ini fillet Dimana fillet disini adalah radius 2 Kita klik garis 1 Kita klik garis 2 Fillet Kemudian disini kita klik radius Kemudian kita hapus pada bagian atas Ini kita hapus Ini kita trim terlebih dahulu Kemudian Dikala kita melihat gambar kita telah sesuai dengan yang kita harapkan Maka kita lakukan proses untuk memirror Nah mirror ini adalah untuk menduplikatkan gambar yang sebelah kanan ke sebelah Sisi sebelah kiri dengan perintah MI Spasi kita klik bagian atas Kita klik bagian atas Kemudian kita ketik 0 Kemudian kita trim Kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan Maka gambar yang kita buat telah sesuai dengan yang ada pada di depan ini Kemudian disini kita membuat chamber atau circle TTR Itu adalah radius 3 TTR Kemudian kita klik Garis pertama klik garis kedua Kemudian kita isi 3 Kemudian kita trim Begitu juga di sisi sebelah kiri DTR Klik circle Klik garis kedua Itu adalah 3 Kemudian kita trim Kita hapus Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan garis sumbo Disini center line Kemudian kita tarik ke sisi bagian bawah Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan center mark Oke Kemudian baru kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi Dimensi disini adalah linear Kita isi dari sebelah sini itu adalah 6 Di sisi sebelah bawah itu adalah 6 Kemudian kita lanjutkan di sisi pinggir dengan pinggir sebelah kanan itu adalah 84 Kemudian kita lihat tinggi ini adalah 19 Kemudian dari bagian ini ke center sini itu adalah 16 Kemudian dari center ke sisi bagian atas itu adalah 18 Total keseluruhan adalah 53 Kemudian kita isi di sini adalah 6 Dan sisi pojok sebelah kiri dengan pojok sebelah kanan itu adalah 23 Dan sisi center dari lingkaran dengan lingkaran sebelah kanan itu adalah 45 Kemudian di bagian tengah disini itu adalah 23 Kemudian tinggi ini terhadap center ini itu adalah 22 Kemudian dilanjutkan dengan pemberian dimensi pada radius Radius disini adalah radius 2 Kemudian disini adalah radius 3 Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi itu adalah diameter Diameter disini adalah diameter bagian dalam itu adalah diameter 7 Maka gambar yang kita buat telah sesuai dengan gambar yang kita harapkan Mungkin itu saja tutorial kita pada kali ini Mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan dalam belajar otocat secara fotodidak Sekian selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh